Dua orang tahanan Mapolres Bengkulu Tengah yang sempat melarikan diri usai menjebol ventilasi udara akhirnya menyerahkan diri pada Rabu 2 November 2022. Dua tahanan yang menyerahkan diri tersebut yaitu Rizky Jupriansah berumur 18 tahun, warga asal kota Bengkulu yang terkait kasus narkoba, dan AR berumur 16 tahun, warga Kecamatan Talang 4 Kabupaten Bengkulu Tengah yang terkait kasus pencabulan. Ke Polres Bengkulu Tengah, AKBP Ridho Purba melalui kasus si Penmas Aibda M. Farizal Susanto menjelaskan keduanya menyerahkan diri dan datang langsung ke Mapolres Bengkulu Tengah. Tadi pagi saat kita apel pagi dan sedang bersiap untuk melakukan pengejaran lanjutan, tiba-tiba petugas yang sedang berjaga memberitahu bahwa dua tahan yang kabur telah menyerahkan diri. Ujar Farizal kepada Tribun Bengkulu.com Rabu 2 November 2022. Setelah dilakukan interogasi terhadap kedua tahanan tersebut, keduanya mengaku telah sadar bahwa apa yang dilakukannya telah salah. Mereka ini kan hanya ikut-ikutan saja karena dalang dari pelarian ini adalah AN. Sementara AN ini sudah berhasil ditangkap terlebih dahulu sehingga mereka tidak tahu mau kemana. Ungkap Farizal. Dalam pelariannya, kedua tahanan ini sempat bersembunyi di perkebunan kelapa sawit milik warga sembari menghindari pengejaran para petugas kepolisian. Keduanya sadar telah salah, apalagi salah satu tahanan yang merupakan tahanan jaksa sudah akan mengikuti persidangan sebentar lagi. Sehingga keduanya memutuskan untuk menyerahkan diri, kata Farizal. Sementara itu, satu tahanan lagi, BN, warga Kabupaten Bengkulu Utara, masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kita akan terus melakukan pengejaran, namun lebih baik bagi BN untuk menyerahkan diri ke Mapolres Bengkulu Tengah. Ungkap Farizal. Tanpa tidur, polisi buru tahanan kabur. Pasca empat tahanan Polres Bengkulu Tengah melarikan diri dari rumah tahanan atau rutan Polres Bengkulu Tengah, seluruh anggota kepolisian melakukan pengejaran tanpa istirahat, hingga tiga tahanan berhasil diamankan kembali. Bahkan untuk memaksimalkan pencarian terhadap para tahanan tersebut, pihak kepolisian meminta bantuan kepada warga yang berada di sekitar Polres Bengkulu Tengah untuk membantu mencari. Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ridho Purba melalui Kasupsi Penmas Aibda M. Farizal mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu pencarian. Kami mengapresiasi sekali para warga yang bersedia membantu pencarian tahanan yang melarikan diri, terutama warga desa Kancing dan desa Ujung Karang. Ujar Farizal kepada tribunbengkulu.com Kerja keras pihak Polres Bengkulu Tengah dan warga pun membuahkan hasil. Satu tahanan berhasil diamankan pada selasa 1 November 2022, di salah satu perkebunan kelapa sawit, dan dua tahanan lagi menyerahkan diri keesokan paginya. Untuk dari pihak Polres Bengkulu Tengah, kita bagi menjadi dua tim yang secara bergantian melakukan pengejaran agar tidak ada tempat bagi para tahanan tersebut kabur lebih jauh, kata Farizal. Setelah berhasil mengamankan tiga tahanan, pihak Polres Bengkulu Tengah akan tetap melakukan pengejaran terhadap satu tahanan lagi, namun dalam tim yang lebih kecil. Terima kasih telah menonton!